Terima kasih. Terima kasih. Ya pas lagi mau tidur, terus lagi doa pegang perut gitu, terus tiba-tiba nendang. Cuman aku kayak, ini jangan-jangan otot perutnya aja lagi kedutan atau gimana. Tapi ternyata terus-terusan gitu. Ya berarti udah mulai nendang-nendang kali. Dan merasakan itu gimana rasanya? Happy, happy banget lah. Itu kan kayak bentuk komunikasi pertama dari si baby-nya gitu. Harusnya sih kata dokter, harusnya minggu ini baru mulai nendang. Kalau anak pertama katanya week 20, tapi aku kemarin ngerasainnya tuh week 19-an lah. 19 berapa hari gitu udah berasa, lumayan berasa. Belum. Belum. Kan itu kan sebenarnya kalau check-up udah ada jadwalnya kan kayak sebulan sekali. Itu masih nanti check-upnya, masih ada tanggalnya udah. Sebenarnya sih gak apa-apa ya. Karena dulu juga aku kan orangnya begadang gitu tidur pagi. Cuman ini tuh ada alesan tersendirinya gitu loh. Aku tidur jam 2 karena nungguin nendang dulu baru bisa kayak tidur gitu. Iya, emang nungguin aja. Apanya tuh? Oh jenis kelaminnya sudah? Sudah. Sebenarnya aku udah pernah sebut anakku sama Jojo cowok. Aku udah pernah sebut cuman emang gak pernah secara gambleng gitu kayak ngomong. Pengumuman. Kayaknya adalah baby boy gitu gak pernah kayak. Karena taunya juga bukan dari USG sih. Dari darah. Check darah waktu itu. Dari NIPT ya namanya itu sih. Eh gak tau lupa. Dari awal kalian menyediakan sempat. Sampai hari ya. Memang saya mau direcara ngomongin kita sih? Sebenarnya sih memang waktunya pas banget aja gitu. Di saat udah sama-sama ngerasa siap yaudah. Terus dapet. Tapi juga gak langsung. Sempat beberapa kali juga. Apa namanya. Mengupayakan tapi gak jadi gitu. Ada yang ngidam siswa tuh nanti kayak ngidam apa gitu. Gak ada lagi. Bikin susah Kak Jojo nyari gila kan. Gak sih sebenarnya makanan tuh dia lebih bukan ngidam ya. Lebih ke ada makanan yang bikin dia mual ada yang enggak. Nah yang enggak itu sih yang kadang dia harus makan gitu. Nah itu agak kadang belum tentu ada tuh makanannya. Tapi tuh di trimester awal aja kan. Awal. Iya. Sekarang sih udah gak sih apa aja. Lebih ke makan yang emang gak mual. Iya. Jadinya spesifik, lebih spesifik gitu. Itu udah gak mual-mual sekarang. Iya. Untuk olahraga, pemijaganya gimana sih? Olahraga. Ada yoga juga ya kalau ada. Iya. Cuman belum mulai-mulai. Udah daftar belum mulai-mulai. Aku olahraganya dari Youtube aja sih. Cari-cari yang aman untuk hamil gitu kan. Ya tangan gitu doang. Iya. Ada yang badan juga. Itu juga ada sih. Biar nanti kan gak terlalu kelelahan lah. Kalau misalnya udah hamil besar kan. Tetap kayak biasa aja sih. Lebih perhatian sih pasti. Lebih apa ya. Lebih aware gitu. Sama segala sesuatu perubahan kecil di aku. Iya gak sih? Iya. Apa ragu dia ya? Contohnya gimana tuh? Perubahan kecil apa emang? Nah gak tau apa kamu yang merasanya. Enggak kayak misalnya. Dulu tuh kalau misalnya aku sakit kepala tengah malam. Oh iya. Yaudah gak apa-apa istirahat aja tidur aja memang. Supaya kan solusinya itu ya tidur aja. Cuman kalau ini juju tuh bisa yang kayak yaudah turun ke bawah. Ambilin obat, ambilin air atau apa gitu. Tapi kan obat juga gak bisa sembarangan kan. Iya. Karena kami sendiri kayak. Apa nih makan. Ngitungin jam makan. Terakhir makan jam berapa. Makannya banyak atau enggak. Iya. Lebih aware disitu. Ada pertambahan atau apa? Vitamin. Dia dari sebelum hamil tapi udah rajin minum vitamin sih. Iya. Aku dari sebelum hamil tuh udah rajin minum vitamin. Terus untuk menuju kehamilannya sendiri juga ada itu kan asam folat kan mesti minum. Terus setelah itu setelah hamil mulai masuk trimester kedua gitu masih ada lagi vitamin-vitamin yang perlu diminum. Nah itu rutin sih minum setiap hari nih ada di sini. Kayak mobil sini ya? 20 minggu, 5 bulan. Iya. Iya. Ini tadi udah dijawab? Udah. Iya kalau dari saya sih lebih secara gak sadar sih sebenarnya. Lebih kayak karena yang diperhatiin jadi dua orang kan sekarang. Jadi lebih detail ngeliat sesuatunya mungkin gitu. Kalau dulu kan yang penting kalau clay-nya aman ya udah aman. Kalau sekarang clay-nya aman, baby-nya aman gak gitu. Apa jadi ketika teman kerjaan bisa dikosisi angka clay-nya itu penguruhannya? Iya. Sementara sampai, kayaknya sampai nanti anak lahir usia masih kecil gitu, gak ngambil job yang terlalu panjang dan jauh. Kayak di luar kota atau yang durasinya panjang gitu. Kayaknya enggak deh. Karena kan kita emang gak pake babysitter, gak pake ART di rumah. Jadi ya emang cuma berdua gitu. Kalau misalnya aku syuting di luar kota, dia sendirian. Jadi kalau udah lahirnya juga gak banget pake anak yang pengen aku dirinya apa? Kita sih gak tau ya seribet apa nanti gitu kan ketika ngurus anak. Tapi rencananya sebisa mungkin diusahakan kayak gitu. Tapi Kak, dengan tidak ada di luar kota, dengan harus bersihnya di rumah, dalam kondisi yang di repoternya sih gak? Itu kemauanku. Iya, itu kemauanku. Emang kayak dari sebelum hamil ya. Aku tuh orangnya kalau bingung mau ngapain, bebersih. Kayak satisfying aja gitu. Sebenernya kamar ART ada di rumah, cuman jaga-jaga kalau misalnya memang perlu bantuan gitu. Tapi sejauh ini dia selalu ngomong, kalau bisa enggak, enggak ya gitu. Iya, kalau bisa enggak, enggak. Aku juga bilang ke Jojo kayak ini rumah kita mungkin bisa lebih ke kita berdua in charge ke rumahnya gitu. Kalau misalnya aku ntar jaga anak, Jojo bantu urus rumah, begitu juga kebalikannya. Tapi ini pikiran kita hari ini ya? Iya, hari ini gak tau nanti kurang tidurnya bagaimana ya? Anak pertama kan kita ada kaget-kaget, nyobasti. Iya, gitu. Tapi bersihin rumahnya jadi ganti mengurangi juga atau gimana gitu? Atau kalau udah capek, udah istirahatnya? Kalau capek istirahat, sekarang lebih terjatuhal justru ya? Karena setiap hari minggu kita ada cleaning day. Sama lah kalian berdua berdua. Di rumah tuh gak ada pekerjaan yang ini cuman, ini kerjaannya Clay, ini kerjaannya Jojo gitu. Jadi ya emang dikerjain bareng-bareng, kecuali hamil. Hamil kan emang harus di Clay ya, tidak bisa di saya. Apa yang bikin kapil lagi capek kalau gak cuman sekarang? Paling ya kegiatan yang lebih bolak-balik naik turunnya ya. Apalagi kalau misalnya sambil bawa sapu, sambil bawa apa gitu. Jadi emang harus sekaligus kalau mau bersihin atas, bawa dulu semua ke atas baru bersihin gitu. Lebih kebolak-baliknya. Ayo. Boleh. Oke. Terima kasih.